Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Asus, yakni Asus Zenfone 9. Tahun lalu, Asus meluncurkan Zenfone 8 sebagai ponsel andalan yang ringkas di pasar yang berbeda. Sekarang, sebuah laporan telah mengungkapkan bahwa Zenfone 9 mendatang memiliki nomor model AI2202. Sekarang, bocoran baru dari TechGoing telah mengungkapkan desain dan spesifikasi Zenfone 9. Sumber tersebut mengklaim bahwa Asus secara tidak sengaja memposting video promo Zenfone 9 di Youtube. Sekarang video itu telah diturunkan, namun tampaknya publikasi tersebut dapat mengunduhnya sebelum dihapus. Seperti yang bisa dilihat, Zenfone 9 akan menampilkan desain yang kompak seperti Zenfone 8. Ini akan datang dalam 4 warna, seperti warna merah, putih, biru, dan hitam. Perangkat ini memiliki layar punch hole di bagian depan dan pengaturan kamera ganda di bagian belakang. Di bagian depinya terdapat fitur pengaturan volume, tombol daya, pemindah sidik jari yang dipasang di samping, tombol Zen Touch atau tombol pintar untuk menggeser dan memindahkan halaman. Jack audio 3,5 mm, dan speaker stereo ganda. Zenfone 9 akan memiliki peringkat tahan debu dan air IP68. Video tersebut juga mengungkapkan bahwa perusahaan Taiwan akan menawarkan beberapa aksesoris untuk membeli Zenfone 9. Ini termasuk dudukkan ransal pinter dan casing yang dilengkapi dengan penyangga dan tempat kartu. Untuk spesifikasi, Zenfone 9 memiliki layar Samsung AMOLED berukuran 5,9 inci, yang menawarkan resolusi Full HD+, dan kecepatan Replace 120Hz. Chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 akan memberi daya pada perangkat. Pengaturan kamera belakang Zenfone 9 akan mencakup kamera utama Sony IMX766 50MP, dengan dukungan OS gimbal 6-sumbu. Dikatakan akan digabungkan dengan kamera ultra lebar 12MP. Perangkat ini mengemas baterai 4300 mAh, dengan dukungan pengisian dan cepat 30W. Rumor lain telah mengungkapkan bahwa perangkat akan datang dengan RAM 8GB atau 16GB, dan penyimpanan internal 128GB, 256GB, dan 512GB. Ponsel ini akan dibanderol dengan harga sekitar 18 euro atau sekitar 12 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.